bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya sedikit berbicara terkait pernyataan daripada Pak Igi Sujana ya Nah disini judulnya dari demokrasi ini hanya Islam yang sesuai Pancasila agama lain bubarkan saja saya bacakan dulu berita tekstualnya dari demokrasi.id baru-baru ini pernyataan Egi Sujana mengenai Pancasila kembali viral di media sosial ya kembali viral beliau mengatakan hanya Islam satu-satunya ajaran yang sejalan dengan Pancasila sementara kepercayaan lainnya tidak dilansir dari video yang diunggah akun Twitter Ed Hurrikon Pak Egi mengaku kadar keilmuannya terkait agama masih terbilan rendah namun sejauh yang dia ketahui satu-satunya agama yang selaras dengan Pancasila hanya Islam ilmu saya mungkin terbatas tapi boleh diuji secara intelektual tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila selain Islam bertentangan ujar Egi Sujana pada video berdurasi singkat tersebut Jumat 7 Januari 2022 Umat Islam melaksanakan Salat Idul Fitri pada kesempatan tersebut Egi Sujana juga menyinggun sejumlah agama lain yang di Indonesia selain Islam yakni Kristen Hindu dan Buddha yang menurutnya tak punya konsep ketuhanan karena Kristen Trinitas Hindu Trimurti Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama terangnya berdasarkan pengetahuan tersebut Egi Sujana berkesimpulan agama lain di luar Islam sejatinya tak sejalan dengan Pancasila sebab kepercayaan tersebut tak sesuai dengan silap pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa jadi ajaran-ajaran lain selain Islam bertentangan dengan Pancasila silap pertama ujar Egi Sujana bukan hanya itu Egi Sujana menambahkan agama lain selain Islam sudah sepatutnya dibubarkan sebab menurutnya tak sesuai Pancasila dan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum jika perpu diterima maka hukum berlaku berkokatan hukum tetap dan mengikat maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan kata Egi Sujana demikian beritanya yang saya bacakan saudaraku dari demokrasi.id nah disini saya sedikit menanggapi ya semoga ya abang yang saya panggil abang ya kalau ketemu ya beberapa kali ketemu ya sama Pegi Sujana ya beliau memang mantap lah ya beliau mantap apalagi sudah berbicara tentang NKRI saya salut ya membela kebonaran saya sangat senang membela keadilan sangat-sangat senang dan saya selalu mengikuti perkembangannya namun untuk kali ini mungkin agak sedikit ada perbedaan pendapat secara umum Pancasila ini hadir di negara kita yang salah satunya adalah biar terjadi toleransi antar umat beragama ya itu nilai-nilai lor Pancasila diantaranya adalah menjamin setiap pemuluk ya umat pemuluk agama apapun tetap terjaga dan terpilihara dengan baik namun dengan ada kata-kata agama lain dibubarkan saja ini suatu kalimat yang sangat kontroversial dan ini bisa memicu pemahaman yang berbeda-beda nanti saya ini seorang muslim maka secara pribadi saya harus terus belajar mendalami agama saya dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari bagi saya pribadi tidak cukup waktu untuk membicarakan dan membahas agama selain Islam paling pun mungkin sekedar baca-baca ya untuk nambah pengetahuan tapi bukan berarti harus mereka dibubarkan ya kalimat-kalimat ini kan bisa memecah belah persatuan Indonesia kalau saya melihatnya jadi mohon maaf Bang Egi Sidana kali ini mungkin kita berbeda pendapat terkait ini kenapa saya sebagai seorang nasionalis yang beragama Islam tentunya ingin negara ini tetap menjaga persatuan Indonesia dari berbagai suku agama dan ras etnis serta golongan jadi kalau Bang Egi Sidana mau buat pernyataan begini ini bagi saya ini keliru dan ini sangat berbahaya atas kelangsungan persatuan Indonesia namun disitu juga saya sampaikan tadi Pak Egi Sidana sudah bilang mungkin inilah ilmunya masih kurang ada pengakuan begitu kalau memang ilmu kurang ya agar berhati-hati lah ya negara kita ini negara yang kalau mau berbicara sejarah negara ini kita berdirinya tahun 1945 sebelumnya adalah bukan negara Indonesia tapi berbagai kerjaan-kerjaanan, kesultanan, suku-suku dan kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita suatu kebaikan dan semua orang tahu lah itu yang saya pahami dan bisa jadi di agama-agama lain pun sama mengajarkan tentang kebaikan jadi saya juga berharap kepada Bang Egi Sidana agar lebih baik urusin agama yang kita anut untuk memperdalam agama dan kita praktikkan sehari-hari daripada senantiasa di depan publik berbicara seperti ini mengatakan agama lain bubarkan saja ini akan menjadi kontroversial ya karena itu tadi Pancasila dengan adanya Pancasila disitulah wadah adanya disebut toleransi antarumat antarumat beragama yang lintas agama jadi saya juga heran kok sekarang ini paling senang kita ini membahas masalah perbedaan agama bukannya yang kita bahas bagaimana bangkit bersama membangun ekonomi terbebas dari penjajahan penjajahan ekonomi akhirnya nanti diramai lagi yang begini-begini belum selesai lagi Ferdinand Putahean belum ada yang lain saya tidak mengerti kenapa isu-isu agama ini selalu saja menjadi sesuatu yang dibahas setiap hari ada yang ditanya MPS berarti tidak membela Islam begini kawan cara saya membela agama Islam adalah kalau saya pribadi cara membela agama Islam adalah bagi saya pribadi karena saya umat Islam saya katakan Islam adalah yang terbaik bagi diri saya maka saya menganut agama Islam namun bukan berarti menjelekkan agama di luar Islam tidak seperti itu begitu pun penganut agama umat-agama lain mungkin ya umat Kristiani juga akan mengatakan bahwa agama Kristiani yang terbaik bagi dirinya maka dia pilihlah menjadi umat Kristiani begitu pun Hindu udah aku ngucu jadi hal-hal yang seperti inilah yang bisa merusak persatuan Indonesia ini kawan ya hal-hal yang seperti ini ya mudah-mudahan ada klarifikasi lainnya dari Bang Egi Sujana ya yang paling parah lagi ada seorang ada yang beragama Islam ya sudah tidak mau masuk ke rumahnya karena berbeda agama ya mungkin kok Kristiani ada juga nanti yang begitu-begitu dengan alasan tertentu jadi saya tanpa heran ini setiap hari hanya perbedaan begini kita aja belum tahu kita ini amal kita diterima apa enggak yang jelas kalau saya pribadi setiap perkataan perbuatan hanya berharap riduh dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu saya membanding-bandingkan agama saya dengan agama lain tidak perlu yang ada bagaimana saya mempelajari agama saya yaitu agama Islam dan semaksimal mungkin berusaha sekuat tenaga sekuat pikiran menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar yang terkadang beginilah isi-isi agama yang paling sensitif dan terus namun paling enak selalu dibahas ya jadi saya ajak kepada saudara-saudaraku semuanya ayo kepada seluruh sahabat kura Indonesia apapun sukunya agamanya resnya etnisnya golongannya jangan mau terpecah belakawan sebagai sesama anak bangsa Indonesia urusan agama kita masing-masing yang Islam mari kita dalami agama kita jalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang baik dan benar begitu pun yang Kristen Hindu Buddha mengucu dan kepercayaan lain ini saja kawan sekali lagi saat ini pemikiran Bang Egi Sujana yang kali ini saya kurang sependapat kalau yang lain-lainnya saya senang bangga tapi kali ini saya katakan kalimat ini dapat merusak persatuan Indonesia dan saya secara pribadi tetap mendoakan Bang Egi Sujana selalu diberikan keselamatan kesehatan kesuksesan diberkai umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezekinya dari tempat yang banyak dan halal itu doa saya kepada Bang Egi Sujana dan juga doa saya ini untuk seluruh sahabat kurai Indonesia mari kita jaga persatuan Indonesia kawan tetap semangat dan tolong yang ingin memberikan komentar di kolom video ini tolong hindari yang bersifat tulisan yang bersifat kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meremehkan tetap jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Bineka Pancasila Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi atau dasar negara kita Salam Hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih Terima kasih